Halo sahabat Oto, balik lagi bersama gue Nabil. Kali ini kita dalam segmen Mendang Mending dan akan membandingkan kedua city car yang terkenal di Indonesia. Ada Toyota Agya JR Sport dan Honda Brio RS nih sahabat Oto. POTO! Ngobrol seputar otomotif! Kedua mobil ini menawarkan performa yang oke, desain menarik, dan juga sporty nih sahabat Oto. Yang pertama, mari kita lihat bagian eksterior. Toyota Agya JR Sport tampil sporty dengan body kit dari JR Sport nih sahabat Oto. Bumper depan dan belakang yang lebih agresif, serta spoiler belakang dan menggunakan pelak aloy 15 inci. Nah, di sisi lain, Honda Brio RS juga gak kalah sporty nih sahabat Oto. Dengan bumper depan dan belakang yang agresif, size skirt, spoiler belakang, dan pelak aloy 16 inci. Lalu, masuk ke dalam kabin, Agya JR Sport menghadirkan interior bernuansa sporty dengan dominasi warna hitam dan aksen merah nih sahabat Oto. Mobil ini dilengkapi dengan kursi sport, setir sporty, dan head unit yang sudah touchscreen. Sementara, Brio RS juga memiliki interior sporty dengan warna kombinasi hitam dan merah juga. Dan mobil ini juga dilengkapi dengan model kursi yang oke, setirnya juga sporty, dan head unit yang touchscreen juga. Di bawah kapesin, Agya JR Sport dibekali mesin 1200cc 3 silinder yang menghasilkan tenaga 88 PS dan torsi 113 Nm. Mesin ini dipadukan dengan transmisi manual 5 percepatan atau otomatis CVT nih sahabat Oto. Brio RS sedikit lebih unggul dengan mesin 1200cc 4 silinder yang mampu menghasilkan tenaga 90 PS dan torsi 110 Nm. Transmisi yang tersedia sama dengan Agya JR Sport nih sahabat Oto, yaitu manual 5 percepatan dan otomatis CVT. Nah, dari segi fiturnya, Agya JR Sport dilengkapi dengan fitur ABS, EBD, BA, Vehicle Stability Control, dan Hill Start Assist. Mobil ini juga dilengkapi dengan keyless entry dan push start button. Brio RS sendiri nggak mau kalah nih sahabat Oto sama Agya JR Sport. Dia juga menghadirkan fitur ABS, EBD, Brake Assist, VSE, HSA, dan ESS. Mobil ini juga udah dilengkapi dengan keyless entry dan push start button. Untuk harganya sendiri, Toyota Agya JR Sport dibanderol dengan harga mulai dari Rp230 jutaan nih sahabat Oto. Sedangkan Honda Brio RS dibanderol dengan harga mulai dari Rp243 jutaan. Baik Toyota Agya JR Sport dan Honda Brio RS menawarkan pilihan menarik bagi pecinta city car yang tampilannya sport ini sahabat Oto. Pilihan terbaik tergantung pada kebutuhan dan preferensi kalian. Nah, itu tadi ulasan dari dua mobil city car yang emang lagi hot banget nih di Indonesia. Terima kasih sudah menonton video review ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar bermanfaat bagi orang lain. Dan jangan lupa juga mampir di sosial media kita di TikTok dan Instagram at Oto Project. Oto Project bikin mobil auto keren. Terima kasih sudah menonton video ini.